cabainya itu boleh diulek, boleh juga dipotong seperti ini saya tambah kecap sahur sendirian itu rasanya aneh 9 kali ramadhan, 9 kali lebaran, saya belum bisa kumpul bareng sama keluarga halo, assalamualaikum, apa kabar semuanya, jumpa lagi dengan saya sebetulnya saya sekarang lagi masak untuk makan malam buat majikan saya tapi nanti saya mau menyempatkan waktu, sekalian bikin menu untuk sahur supaya tidak gugup ya teman-teman, saya mau masak telur ceplok kecap di pedesi menu yang paling gampang, mudah, enak dan cepat menurut saya ya terus nanti saya juga mau goreng tempe, kemarin kan pas waktu libur saya beli tempe nah itu mau saya goreng, terus pas sahur nanti saya mau ngerbus sayur saja harus makan sayur, enggak boleh enggak makan sayur, sayur itu penting cukup direbus juga jadi enggak perlu semuanya di oseng-oseng atau minyak-minyak makannya itu sahurnya seadanya saja, menu yang ada saja nah untuk bumbu, saya disini sudah siapkan ya teman-teman ada bawang merah, bawang putih, cabai dan daun bawang bawang merahnya saya potong iris tipis seperti ini saja bawang putihnya juga sama ya untuk cabainya saya tidak menggunakan terlalu banyak ya teman-teman takutnya besok sakit perut jadi saya pakai sedikit saja sebetulnya cabainya itu boleh diulep, boleh juga dipotong seperti ini bebas, sesuai selera nah untuk daun bawangnya dipotongnya seperti ini kemudian untuk cara masak saya tumis dulu bawang merah kalau bawang merahnya sudah agak layu, baru saya masukkan bawang putih tumis sampai bawangnya ini berubah warna dan harum ya teman-teman setelah harum dan agak berubah warna seperti ini, saya masukkan cabai setelah cabainya agak layu, saya tambahkan air biarkan dulu airnya sampai mendidih setelah mendidih saya masukkan telur saya di sini masak telurnya cuma tiga biji soalnya hanya untuk saya ya teman-teman saya tambah kecap secukupnya penyedap saya di sini menggunakan penyedap sasa yang ayam biasa secukupnya juga saya tambah garam sedikit ya sedikit kemudian saya masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan airnya berkurang nah ini kira-kira kuahnya menurut saya sudah cukup ya teman-teman kalau kuah itu disesuaikan dengan selera yang terakhir saya masukkan daun bawang aduk sebentar lalu cek rasa kalau misalnya rasanya sudah pas sudah oke daun bawangnya sudah layu boleh diangkat dan disajikan menu saya sudah matang tuh ya teman-teman matikan api matikan api tempenya sudah mateng tuh cukup lah ya cukup lah ya itu ya teman-teman ya 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 Alhamdulillah akhirnya saya bisa bangun untuk sahurnya teman-teman sebelum makan sahur jangan lupa berdoa dulu saya disini menunya telur ceplok kecap pedas ya teman-teman wah saya lupa enggak bawa minum makannya enggak usah banyak-banyak yang penting terisi nasi ya saya ngerebus sayur kembang kopis sama ada tempe juga ya Bismillah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sayur harus ada sayur ya teman-teman ini hari pertama saya bisa bangun bangun untuk sahur tapi minggu depan saya enggak tahu ya teman-teman terima kasih 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 seplokan maning Alhamdulillah sayurnya habisin ramadhan bulan ini adalah yang ke sembilan kalinya saya ada di sini ya teman-teman sembilan kali ramadhan sembilan kali lebaran saya belum bisa kumpul bareng sama keluarga mudah-mudahan puasa ramadhan dan lebaran tahun depan saya sudah bisa kumpul bareng sama keluarga amin 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 ya rabbal alamin berdoa ya mudah-mudahan saja oh iya untuk imsak dan sahur di taiwan itu sebetulnya dengan di indonesia sama saja bedanya kalau di taiwan itu di setiap daerah waktunya itu berbeda kalau saya itu di taijong tadi saya baca di taijong itu imsaknya jam 4-8 menit ya kalau maghribnya nanti saya lihat lagi kemarin saya sudah punya jadwalnya mudah-mudahan puasa ramadhan tahun ini lancar berkah dan barokah saya juga minta maaf kalau misalnya saya ada salah baik yang disengaja ataupun tidak disengaja ya teman-teman pokoknya untuk sahabat saya semuanya dimanapun kalian berada mohon dimaafkan ya teman-teman oke saya ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video ini mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semuanya sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum bye-bye saya belum minum tadi saya lupa gak bahwa minum teman-teman mumpung masih ada waktu ya bye-bye 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 Terima kasih.